sinopsis buku harian seorang istri episode nanti malam 24 Maret 2022 hanya di SCTP 1 untuk kita semua yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys Oke guys kita langsung aja ke pembahasan disitu terlihat para rombongan sitang kurak Tony yaitu suruhan bu para di sisi lain rombongan tankurak Tony telah mengejar sebuah bajai yang di dalam bajai tersebut adalah ada Nana dan Junior maka dari itu Tony yang suruhan bu para untuk menculik Junior di sisi lain disitu rombongan Tony berhasil mengejar bajai tersebut dan disitu langsung Tony pun mengambil Junior dari pelukan Nana dan Nana berontak sekali di dalam bajai tersebut karena Nana tidak ingin Junior diculik lagi dan disitu Tony memaksa Nana untuk merebut Junior tersebut namun Nana menendang sebuah pintu bajai tersebut dan anak buah Tony langsung terjatuh Oke guys di adegan selanjutnya terjadilah keributan dan kerusuhan di tengah-tengah perjalanan disisi lain Nana yang sendirian berdua dengan anaknya yaitu Junior dan seakan-akan rombongan Tony yang begitu banyak dan Nana ditarik dari dalam bajai tersebut karena anak buah Tony menarik Nana akan mengambil Junior dan hasil disitu Nana pun keluar karena tarikan-tarikan dari rombongan Tony dan disitu terlihat Tony Tony yang bergegas mendekati Nana karena Tony ini akan mengambil Junior dari pelukannya namun Nana berontak terus dan berteriak meminta tolong tiba-tiba ya guys disitu Dewa datang tiba-tiba karena melihat keributan tersebut pas dilihat disitu Nana dan anaknya itu Junior disitu Nana maaf Dewa keadaan posisi di naik kursi roda karena Dewa telah mengalami lumpuh ya guys habis dioperasi dan disitu Nana melihat Dewa dan terkejut itu pun juga Dewa melihat Junior dan istrinya itu Nana telah dikroyok oleh romohan si Tony dan Dewa pun akan berusaha untuk menyelamatkan Junior dan juga Nana walaupun keadaan masih pisah ranjang ya guys karena permasalahan belum ketemu antara Nana dan Dewa namun melihat Nana dan Junior diganggu oleh preman yaitu romohan Tony tidak terima di adegan selanjutnya disitu terlihat si Roni si cucuk bau dan Lipiul telah melihatin Nana dan Junior dan disitu melihat Dewa dan disitu sitang kurak Roni pun cuma melihatin namun Lipiul berteriak menyuruh Roni untuk membantu Dewa Buwana disitu terlihat Dewa Dewa berusaha untuk mengusir para preman itu yaitu romohan Tony walaupun posisi dia naik kursi roda karena lumpuh tiba-tiba emosi Dewa Buwana pun tiba di sisi lain Dewa yang sangat marah sekali karena melihat Nana digombang gambing oleh preman tersebut dan Junior Nana maaf Dewa setelah melihat Nana akan dipaksa oleh anak buah Tony disitu Dewa berusaha dia berusaha untuk berdiri dari kursi roda tersebut alhasil Dewa berusahanya berhasil dan Dewa sekarang bisa berjalan lagi untuk menghajar Tony dan anak buahnya akan menyelamatkan anaknya itu Junior bersama Nana disitu terlihat si Roni si cucuk bau cuma terdiam di dalam mobil menyaksikan Nana akan menolongi Dewa namun Roni tidak membantunya karena Roni biar puas Dewa itu celaka dari sisi lain disitu Nana minta tolong dan Dewa pun berteriak tunggu Nana aku akan menyelamatkan kamu bersama Junior disitu tadinya lumpuh ya guys Dewa setelah melihat Nana di ganggu para preman yaitu rombongan si tangkronkoni dia ngedadak bisa berdiri dan bisa berjalan dari sisi lain Dewa akan menyelamatkan Nana dan Junior tiba-tiba setelah mendenang menendang preman tersebut dan disitu terjadilah berpelukan dan berpelukan sangat mesra sekali dan romantis karena dua insan antara Nana dan Dewa Dewa sudah lama dia tidak berpelukan seperti ini ya guys karena Nana dan Dewa sudah pisah ranjang gara-gara ibunya Dewa yaitu Parah Buana telah mengusir Nana untuk menjauhi Dewa disisi lain maka dari itu Bu Parah saya menyuruh anak buahnya yaitu rombongan Tony untuk menculik Junior dari pelukannya Dewa dan maaf dari pelukannya Nana karena Junior harus dimiliki oleh keluarga Buana dan disitu keromantisan Nana dan Dewa setelah di pelukannya Dewa dan disitu Nana dan Dewa akan melawan rombongan si tangkurak Tony dengan cara berkelahi romantis sekali ya guys Nah oke guys sebelum lanjut mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa tekan tombol like komen dan subscribe nya dan jangan lupa juga Nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini dan jangan lupa juga ya guys tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita dan Mari kita doakan para pemain buku harian seorang istri ini agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya dan doakan juga ya guys sinetron buku harian seorang istri ini agar selalu bertengger di rating nomor satu amin ya robbal amin Oke guys mungkin sampai disini dulu cerita buku harian seorang istri ini akan tayang nanti malam miminmu pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ikuti adegan-adegan selanjutnya di STP untuk kita semua terima kasih abone-adegan selanjutnya di STP untuk kita semua terima kasih